Densus 88 bongkar pengakuan teroris yang niat gagalkan pemilu 2004 berawal dari ikut kajian Ini saya baca berita dari Kompas ya Belum lama ini, masih baru Jubir Densus 88 anti-teror Polri Kompas Aswin Sirgar membongkar pengakuan salah satu tersangka teroris Jamah Ansarudahullah atau JAT yang tergabung ke dalam kelompok yang mempunyai misi untuk menggagalkan pemilu 2004 Aswin menyampaikan tersangka teroris ini mengikuti sebuah kajian yang dipimpin oleh UR pada Agustus 2023 Agustus ya, 2023 Agustus, September, Oktober hanya dalam waktu dua bulan sudah bisa direkrut untuk melakukan sebuah kegiatan terorisme dengan target menggagalkan pemilu 2004 luar biasa waspadalah, waspadalah ketika anda akan mengikuti sebuah kajian selidiki dulu, pelajari dulu kajian itu siapa yang menyampaikan jangan asal ikut kajian walaupun kedoknya agama walaupun mungkin disitu membawa-membawa Quran dan hadis waspadalah ada banyak kelompok pegundal-pegundal radikalisme-terorisme yang mengatasnamakan agama saya lanjut UR merupakan satu dari 42 tersangka teroris yang mau menggagalkan pemilu 2004 dan ditangkap oleh Densus Lapa-Lapan bravo Densus, terima kasih atas gerak cepatnya saya akan mungkin mencuplikan keterangan yang disampaikan oleh salah satu tersangka yang mengatakan bahwa pada Agustus 2003 yang bersangkutan mengikuti suatu acara kajian di suatu tempat yang dipimpin oleh sodara UR UR ini yang sudah ditangkap di kelompok 40 pertama yang menyampaikan rencana terkait untuk menggagalkan pemilu kata Aswin dalam Jumat Pestima Bespolri hari Jumat kemarin Aswin mengatakan berdasarkan pengakuansi tersangka teroris UR memberitahukannya bahwa untuk menggagalkan pemilu 2004 mereka harus melakukan aksi amaliah aksi amaliah merupakan sebutan untuk aksi teror atau penyerangan dengan menggunakan senjata tajam atau senjata api dan yang paling kita sangat tidak inginkan adalah biasanya bom bunuh diri kata Aswin ya kita sudah cukup akramdan dengan sebutan amaliah itu untung sudah ditangkap jadi ini memang keterangan yang atau pernyataan yang didiskusikan oleh mereka di dalam kelompoknya sehingga kami ingin menekankan sekali lagi bahwa kasus ini akan terus diselidiki dan dikembangkan oleh Densus 88 kata Aswin yang menegaskan Densus 88 akan terus menangkap teroris-teroris yang berkeliaran bagus lanjutkan Densus 88 gak usah takut mengatapi musuh-musuh negara panjirkanlah yang sesungguhnya sedang berjihad membela bangsa dan negara ini bukan mereka mereka bukan jihad mereka penjahat penjahat bangsa dan negara harus ditangkap kalau perlu melawan door saja di tempat rampung urusannya dari pengakuan para tersangka teroris yang sudah ditangkap kata Aswin mereka dapat lebih memahami bagaimana cara para teroris melakukan aksi teror kita mengembangkan jaringan menangkap kemudian mendapatkan berbagai keterangan dan data atau fakta dari para tersangka yang sudah kita tangkap tersebut dan ini tentu semakin membuat kita terbuka untuk memahami apa sebenarnya rencana dari kelompok ini kata dia sebelumnya Aswin mengungkapkan total teroris yang memiliki misi untuk menggagalkan pemilu 2004 yang sudah ditangkap bertambah menjadi 42 orang sampai dengan tanggal 28 Oktober kemarin kita menangkap sebanyak 40 orang dan kemudian kita melakukan pengembangan sampai hari ini kita sudah menangkap 42 orang ada tambahan 2 orang lagi yang baru kita lakukan penangkapan terkait dengan jaringan AO yang berencana menggagalkan atau mengganggu jalannya pesta demokrasi tersebut dan laporan terkini sampai akhir Oktober ada 59 orang teroris yang sudah berhasil ditangkap oleh Densus 88 sekali lagi waspada dengan kajian dengan kajian-kajian kelompok ini biasanya mereka judulnya atau topiknya adalah kajian dari kitab-kitab Quran terjemah biasanya begitu jadi gak pakai buku tafsir gak pakai kitab tafsir tapi pakai kitab terjemah dikaji bersama-sama menafsirkan Al-Quran seenaknya sendiri dari otak-otak kotor mereka ya berbaya sekali dalam konteks paham ahlus sunah wal jawalah tidak boleh mas tidak boleh menafsirkan Al-Quran dengan otak kita sendiri karena tidak mudah Al-Quran adalah pesan-pesan wahyu yang suci dari Allah subhanahu wa ta'ala yang harus dikaji berdasarkan otak-otak kepala-kepala pikiran-pikiran yang suci pula Al-Quran harus dipahami oleh ahlinya ahlinya yang kemudian menerbitkan membuat kitab-kitab tafsir tafsir Al-Quran itu pun harus disampaikan oleh orang yang ahli tafsir bukan sembarangan bukan hanya asal membaca saja satu ayat bisa ditafsirkan oleh berbeda-beda oleh para ahli tafsir tetapi jangan pernah anda menafsirkan ayat Al-Quran sendiri karena anda bukan ahlinya tidak tahu konteknya tidak tahu bahasa Arab tidak tahu sosial culture pada saat ayat itu dibuat tidak tahu asbabun usulnya itu harus diketahui oleh orang-orang yang ingin mengajarkan tafsir Al-Quran dan perangkat ilmunya sangat banyak untuk memahami ini tidak bisa kalau anda mengikuti kajian Al-Quran ustadznya hanya berbekal Al-Quran terjemahan tinggalkan sekali lagi kalau anda diajak mengikuti kajian Al-Quran hanya berbekal dari kitab terjemahan kitab Quran terjemahan terbitan departemen agama atau yang lain tinggalkan karena anda sangat mungkin berpotensi 90% tersesat karena pemahaman Al-Quran dipahami dengan akal otak yang tidak tahu tentang ilmu-ilmu agama yang tidak tahu tentang kesucian Al-Quran dan ilmu-ilmu yang mengiringinya sangat berbahaya Al-Quran-nya benar Al-Quran-nya benar wahyu dari yang maha kuasa tidak mungkin salah tapi kalau orang mengatakan ini Al-Quran belum tentu benar kalau orang mengatakan atas dasar dalil ini ayat Al-Quran-nya begini belum tentu benar karena keluar dari kepalanya dari nafsunya dari egonya ayat Al-Quran-nya benar sekali lagi bedakan ayat Al-Quran benar tapi penafsirnya belum tentu benar tapi mulut yang mengatakan bahwa itu adalah dari Al-Quran belum tentu benar tergantung mulutnya seperti apa isi kepalanya seperti apa hatinya seperti apa itu ya persoalanannya Al-Quran ibaratkan air yang suci yang cernih hanya akan bertemu dengan hati-hati yang bersih yang suci pula sehingga akan selaras mengalirkan pemahaman bahwa yang bersih pula dan itu dimiliki oleh para ulama-ulama yang telah menyusun kitab-kitab taasir berjilid-jilid kita mengikuti mereka saja jangan mencoba-coba menawasirkan sendiri apalagi hanya berbekal kitab Al-Quran terjemahan Al-Quran sangat berbahaya sangat berbahaya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih